3.000. Jadi 3.000 udah langsung sampai ke Tanah Abang tuh. Jadi stasiunnya itu nanti betul-betul di dalam kawasan. Loh, 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 loh. Stasiun dalam kawasan mah berisik dong. Berisik, Pak. Berisik nggak ya? By the way, itu coba deh. Lu lihat deh. Halo, C-People. Ketemu lagi bersama gue, Kiki, di acara Review Jujur Cari Property. Saat ini gue ada di satu kawasan baru di Serpong yang bernama Giantara Serpong City. Ya, sesuai namanya Giantara Serpong City, lokasinya di Serpong juga. Jadi kawasan ini luasnya 109 hektare dan sekarang si developer sedang memasarkan kluster pertamanya yang bernama Astera. Gue sekarang ada di depan rumahnya nih, tipe 6, 6x12. Tapi di sini kalau teman-teman lihat, luasnya 8x12. Itu karena dia hook ya. Tapi badannya sebetulnya cuma 6 aja. Area sananya ketambah 2 meter, itu area hooknya. So, yang menarik dari kawasan ini adalah waktu gue tanya ke Tim Sales-nya ya, apa sih yang menarik? Dan setelah dijelasin, gue ngeliat, wow, memang menarik sih. Jadi satu, dia ini lokasinya dekat sama tol. Kalau teman-teman tahu, sekarang kan tol yang kita jor, tembus ke BSD, sekarang berhentinya di Ion. Ternyata itu namanya Exit Toll 3. Dan selanjutnya ada Exit Toll 4, itu lokasinya di 300 meter dari kawasan ini. Kalau kita ngomongin properti, biasanya yang jadi lonjakan keraikan harga itu kalau kita ngomongin tentang tol. Jadi itu lumayan jadi katalis lah, atau jadi sinyal kuat si properti ini, nanti harganya nggak naik. Jadi dia dekat sama tol, selanjutnya dia dekat, sorry, bukan cuma dekat, betul-betul di dalam kawasannya sih, ada stasiun Cicayur, stasiun KRL. Jadi Cicayur ini, kalau di map kereta itu namanya ringkas, apa ya, rangkas bitung. Ya, rangkas bitung line. Jadi nanti teman-teman langsung dari stasiun, sampai ke Tanah Abang, cuma bayar... Saceng. Ya, cuma bayar Rp3.000. Jadi Rp3.000 udah langsung sampai ke Tanah Abang tuh. Jadi stasiunnya, itu nanti betul-betul di dalam kawasan. Loh, 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 loh. Stasiun di dalam kawasan mah berisik dong. Berisik nggak ya? By the way, itu coba deh. Lu lihat deh. Itu ada rel keretanya tuh. Jadi, rumahnya, rumah contoh, itu ada di sini. Tapi, yang gue tau, rumahnya itu nanti nggak dibangun di sini, betul-betul. Jadi masih agak masuk ke dalam lagi. Tapi harusnya developer ada alasan kenapa dia taruh rumah contoh dekat sama rel kereta. Harusnya sih suaranya nggak kedengeran. Tapi untuk ngecek, kita coba lihat langsung deh. Jadi nanti kita sama-sama nunggu ada kereta lewat, terus kita cek di dalam rumah. Walaupun rumahnya jauh, tapi balik lagi, gue yakin developer pasti ada tujuannya taruh rumah di dekat rel kereta. Kalau misalnya memang kedengeran, kayak yang tadi Pras bilang, berisik, harusnya akan jadi masalah. Tapi, kita cek lah. Yuk, langsung kita masuk. Jadi ini tipe 6 dan panjangnya 12 meter ya, guys. Panjangnya 12 meter. Sebelum kita masuk, gue mau tunjukin kalian sisi sampingnya. Nah, ini nih. Jadi sampingnya dia menarik. Jadi teman-teman, kalau kalian beli rumah hook, itu sampingnya ada kaca. Nih ya, coba lihat nih. Ih, bagus banget bulunya. Kayaknya bukan kucing kampung deh. Paling punya tuh. Ngung kucing sampai mana tadi. Kalau rumah yang bukan hook ya. Nanti teman-teman dari dalam, itu ngeliatnya itu tembok. Tapi karena ini tipe hook, dia dapat kaca. Dan ini, ini kelebihan kalau lu ambil rumah hook gitu. Jadi, dapat kaca, dapat cahayanya lebih banyak. Terus, kesannya lebih luas gitu. Terus, ini dia ala-ala cafe juga nih. Jadi, mau nyantai gitu, sambil nyebat, sambil ngopi, bisa di luar. Sambil pesan minum semua iskri. Aduh, duduk-duduk pagi-pagi. Sayang mau kopi dong. Waduh. Eh, ini tuh kereta tuh. Lihat tuh. Nah, jadi emang sedeket ini guys, keretanya. Keretanya sedeket ini. Coba, kita langsung deh. Wah, kita kejar. Kejar. Coba. Masuk, masuk, masuk. Ya, udah ilang keretanya. Kejar-kejaran, nggak apa-apa. Nanti ada kereta lagi. Duh, gue tadi ngapain ya? Oh, kita tadi udah lihat hook-nya kan. Terus, udah keretanya tadi kebetulan lewat. Tapi nanti, bentar lagi, dia setiap 5 menit lewat kok tuh kereta. Jadi, nanti waktu kita ke dalam, harusnya kita dengar suara keretanya juga. Ini tadi kayak oke ya. Ini fasadnya emang putih semua. Hono air ini. Fasad. Apa-apa? Kenapa fasad? Ini putih. Cepet kotor. Ya. Ini mah, saya nggak selera sih kalau saya ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Fasad putih, tadi kan si India bilang cepet kotor, terus nggak selera. Kalau menurut gue pribadi ya, ini udah masuknya preferensi sih. Suka, bagus apa nggak bagus, masuknya preferensi. Kalau dari gue sendiri, ngeliatnya cocok-cocok aja sih. Dan, oh iya, dan juga tambahan warna lain, misalnya kita mau masukin warna biru, warna coklat, itu sebenarnya kalau kotor, kalau usang mah usang aja. Cuma jenis usangnya itu beda. Dan sekalian sebagai pemilik rumah, memang menurut gue harus udah budgetin lah, setiap 2 tahun atau 3 tahun, buat ngecat, ngecat fasad depan rumahnya. jadi tetap enak gitu dipandang. Walaupun, kalau lu 2 yang bagus, tetangga nggak jelek juga sih. Tapi ya minimal, kita pulang, capek-capek kerja, sampai rumah, wih, rumahnya cantik. Yuk langsung, kita lihat dalam rumahnya. Ini tipe 6, lebar 6, dia ada carport buat 2 mobil. Carportnya buat 2 mobil, dan ini cukup nyaman ya. Kalau gue lihat, 2 mobil masuk, nggak terlalu dempet-dempetan. Terus, dia punya pintu, pintu utama, itu nggak langsung kelihatan dari depan. Ini namanya, penghalang ini, roaster. Ya, dia ada roasternya yang bikin, jadi kalau kita buka pintu, coba nih ya. Test. Silok. Nah, ini kita nggak langsung lihat tetangga tuh. Jadi masih ada privacy-nya lah. Karena dia hook, jadi dari samping, ada roasternya juga. Tapi kalau nggak, harusnya, udah nggak ada sih. Nggak ada tembok ini. tapi langsung, nggak ada roaster, tapi langsung tembok tetangga kita. Galang juga kucing. Oke, jadi ini adalah living room, rumah lebar 6, di Giantara Serpong City. kalau kita masuk, kita perhatikan ini ya, dia ada sentuhan, HT-nya, pakai HT 60. 60x60, dan pertama kali yang gue rasakan, ketika masuk ke ruangan ini adalah, cahaya. Cahaya. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa karena ini hook, jadi samping kanannya itu, kita dapat kaca. Kalau kita beli yang tipe badan, itu jadinya tembok. Tapi ternyata, depan sama belakangnya, jendela depan, sama jendela kaca depan, sama kaca belakang, lumayan gede juga. Coba deh. Nah, lihat. Kacanya ini gede banget sih. Yang gue suka tuh, gue suka banget ya sama rumah, yang kacanya itu nggak pelit. Jadi betul-betul dari atas sampai bawah nih. Seluruh L1, dihajar semua nih. dan lumayan lebar juga. Wah, gede, gede, gede. Dan ini, enak gitu buat pencahayaan. Nah, cuman masalahnya adalah privacy. Jadi kalau misalnya teman-teman, punya rumah yang kayak gini nih, yang pencahaya gede, ya make sure, pakai curtain yang estetik, dan bisa nutupin dari dalam juga. Terus dia punya living room, buat ukuran 6, dan ada meja makan yang gede. Ini meja makan 3 orang ya, 3 orang tambah 3 orang, jadi buat 6 orang. Terus ada sofa segede gini, menurut gue masih sangat spesies. Tapi, kalau gue yang punya rumah ini, mungkin gue akan pakai meja makan lebih kecil kali ya. Meja makan lebih kecil, biar ruangannya kerasa lebih gede gitu. Dan sofanya, sofa oke lah. Sofa segini, buat di depan. Tapi meja makan, mungkin gue akan pakai lebih kecil, biar dapat ruangan lebih gede, nggak terlalu banyak barang gitu. Dan untuk tipe 6 ini, di lantai satunya dia ada kamar. Tapi untuk yang tipe 5, itu defaultnya nggak ada kamar. Kita harus ada upgrade lagi, tipe 5-nya, buat supaya ada kamar. Tapi untuk tipe 6, semua tipe udah ada kamar. Nah, coba kita lihat deh, seberapa nyaman kamar di lantai satunya. Oke, ini ukurannya harusnya sekitar 2,5-an kali ya. 2,5-an ya. Dia punya panjangnya, lebar nih, harusnya lebih lebar nih. Bisa 2,5-an kali 3, mungkin sekitar segitu. Nanti ukuran pastinya akan ditulis di bawah. Dan, kalau dikasih kasur, nah ini kan, ini cuma jadi tempat duduk ya. Kalau teman-teman kasih kasur, menurut gue yang nyaman, 90 sih. Jadi memang nggak bisa terlalu besar. 90, yang 90 kali 200 tuh ya. Biar, buat, buat koridor ke samping, masih nyaman. Masih nyaman buat lewat lah. Nanti ada space buat taruh lemari juga. So, nggak terlalu gede, tapi untuk tamu, oke lah. Kita taruh kasur 90 kali 200 di dalam sini. Terus gue suka sih aksennya, perbedaan. Jadi dia, yang disini pakai AT6060, yang disini dia pakai carpet. Eh, carpet. Parkit. Jadi kerasa gitu bedanya. Kita pindah ruangan, temanya juga beda. Jadi buat inspirasi dari teman-teman, buat teman-teman, jadi ketika pindah ruangan, begitu lantai yang dibedain, kita belum ngomongin tembok nih, tapi lantai dibedain, feel-nya juga langsung beda. Terus kita lihat, eh, backyard-nya, atau tamannya ini ya. Eh, kita lihat backyard-nya, backyard-nya cukup panjang sih. Tapi yang teman-teman perlu tahu, jadi kalau ngelihat rumah contoh ya, teman-teman perlu make sure, perlu ingat gitu, bahwa, kalau yang nanti kalian ambil itu tipe badan, dia cuma segini. Kita lihat batasannya temboknya aja nih. Jadi nggak seluas ini, dan nggak segedik kebunnya kayak gini. Jadi, di sini akan tembok. So, yang kalian dapatkan ya dari sini, sampai situ, sampai betul-betul ujungnya. Terus, panjangnya seberapa, kita ngikutin panjang kamar aja. Nah, gini. Jadi, nggak seluas ini. So, ini yang nanti akan tembok. Ya, di sini nanti akan tembok. Terus, dia ada, taruh, washing machine di sini. Jadi, buat nyuci-nyuci, laundry, taruh sini, terus jemur. Ya, jemur di sini juga sih. Untuk void, buat rumah panjang 12, lebar 6, menurut gue, oke, nyaman. Nggak maksa, dan nggak terlalu sempit juga. Tapi, apa ya? Kok kayaknya ada yang, kenapa gue merasa ini cukup compact? Hmm, Gapurnya nggak enak, gabung sama tipi, nanti masak kebau. Oh, kali ini, lu ada benernya juga sih, Pras. Bener-bener-bener. Masalah, kalau masalah tadi, si Pras bilang, kalau masak bau kan? Tapi, memang nggak ada, memang, memang, memang space-nya limited. Menurut gue, memang nggak ter, 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 susah buat, ngakalinnya gitu. Kalau kita mau pisahin, betul-betul kitchen ya. Jadi kan, konsepnya adalah open kan, living room-nya. Tapi masalah kitchen, gara-gara Pras ngomong, gue jadi sadar satu hal. Kalau, balik lagi ya, kalau gue, yang tinggal di sini, gue ngerasa, ini kitchen-nya terlalu besar nih. Kitchen-nya terlalu besar, jadi kita masuk-masuk, tuh udah langsung lihat kabinet. Boom. Langsung lihat kabinet gini. Kalau misalnya, gue ambil lagi ya, kalau gue yang tinggal di sini, gue akan bikin kayak gini. Kitchen-nya diterusin sampai belakang, jadi memang void-nya dihilangin. Void-nya dihilangin, terus bikin kitchen yang L modelnya. Jadi enak, mungkin kitchen-nya cuma dari sini, sampai, sampai backyard sini, terus kasih L. Dan meja makan ya sekalian deh, gue mundurin. Boom. Dan kasih lighting, skylighting di atasnya. Jadi meja makan kecil aja, di belakang. Terus, dapurnya mundur juga, bentuknya L. So, gue bisa dapat ruangan living room yang, lebih gede lagi. Tanpa perlu, mengorbankan fungsi kitchen, sama meja makan. Nah, tungguin ada beneran nih, si, 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 si Pras nih. Oke, oh, kita belum lihat ini nih guys. Dia punya, apa, kamar mandi. Ini kamar mandi apa? Powder room ya? Oh, kamar mandi ini. Dia, jadi buat, kalau ada teman-teman yang punya orang tua, ada kamar, jadi jangan khawatir. Ada kamar di lantai 1, atau ada tamu datang, ada juga, kamar tidur di lantai 1. Nah, dia ada toilet juga. Dia ada kamar mandi yang, nggak terlalu besar, size-nya. Nggak terlalu besar. Kalau buat tinggal, selam, apa, rutin tinggal gitu. Rutin tinggal, ada orang yang tinggal di lantai 1. Kayaknya, tidak terlalu nyaman, tapi, masih oke kok. Coba deh, ya, dilihat, showernya ini. Nah, jadi showernya, gue tinggi 174, gue tinggi 174, berat 74, jadi size gue kurang lebih segitu. Ada di dalam rongan ini, ya, oke lah. Surprisingly, nggak yang sempit banget sih. Oke gitu buat mandi. Cuma, paling nanti ya, suka nyiprat-nyiprat gitu ke sini. Dia ada lengkap, toilet, dan sanitarnya semua. Oh iya, jadi, teman-teman di antara ini, dapet ya, udah dapet buat, apa namanya, kloset, terus sanitarnya, shower, udah dapet semua. Dia akan dapet, American Standard, atau sekelas Toto. Guys, kereta lewat, pas nih. Ini kereta lewat, kalian dengerin ya. Coba kita tutup pintunya. Ya. Setelah pintu ditutup, suaranya, lumayan, bukan lumayan, sangat berkurang sih. Mungkin faktornya juga, karena dia pintunya, pake pintu yang, solid wood gini ya, solid engineer wood ya. Jadi, ini pintu berat by the way. Pintunya berat. Jadi, dia lumayan kedap suaranya. Dan, balik lagi, karena nanti, rumahnya itu, dibangunnya di belakang, bukan sedekat ini, sama rel kereta. Jadi, suaranya, harusnya aman. Jadi, teman-teman dapat, menurut gue versi, kita dapat, akses deket ke stasiunnya, tapi, kita gak perlu ngerasain, bising, bising suara, dari keretanya yang sering lewat tuh. Karena, kalau misalnya ini, gak dikasih pintu yang solid gini, pasti akan sangat keganggu sih. Karena keretanya, intervalnya cukup sering tuh. Bisa, 5 menit sekali kali ya. Oke, oke. Terus, nah ini gue suka nih, ini biasanya, rumah-rumah lain tuh, dikasih gudang. Dijadikan kayak gudang, buat storage gitu. Ini dipakai buat hiasan. Tapi, kalau teman-teman butuh, tipe yang punya, banyak barang, atau ada baby gitu ya, biasanya kan barangnya banyak. Ini, ditutup, ditutup, terus jadi storage sih, tempat buat penyimpanan. Nah, dalam sini, di rumah contohnya, dia, dijadikan pajangan nih. Dijadikan pajangan. Oke, oke, nice. Oke, kita naik, ke lantai 2. Kita lihat. Oke, di lantai 2 ini, ada, 2 kamar. Jadi, begitu masuk, ini layoutnya langsung kayak gini. Tapi, kita bisa upgrade. Kalau teman-teman, ada kebutuhan untuk, mau, total kamarnya 4. Jadi, di lantai 1, 1 kamar, lantai 2, 3 kamar, itu bisa upgrade. Jadi, kita minta upgrade. Ada perbedaan harga, tapi dari awal, udah langsung dibikin, jadi, lantai 2 punya 3 kamar. Jadi, total ada 4 kamar. Kita lihat kamar anaknya. Kamar anaknya kecil. Astaga, ini orang. Oh no, ayo muncul terus. Ya, tapi kan, tapi, tapi kan anaknya gak segini begini juga. Anaknya kecil. Ini, ini, ini orang ke. Nyebelin sih, tiba-tiba muncul terus. Ini kamar anaknya nyaman sih, guys. Dia punya lemar, ini space-nya, jadi lemari panjangnya segini nih. Kurang lebih sekitar 60 cm kali ya. 60 cm, jadi, lemarinya, bukan lemari asal-asalan, tapi yang beneran bisa dibuat nyimpan baju. Dan dia dikasih, kasur 120 cm nih, lebarnya. 120 x 200 cm, cukup nyaman, cukup nyaman. Wah, nyaman sih. Nyaman, nyaman, nyaman. Terus, ada, biasanya itu ya, kamar anak, kita kalau lihat lagi, lihat cuma contoh tuh, wah, kelihatan nyaman, tapi kita lupa gak ada lemari. Nah, ini dia kasih lemari, buat, dapat gambaran bahwa, oh, dikasih lemari pun tetap nyaman. Karena komponen di kamar itu kan, kasur, lemari, sama meja gitu. Tetapi mandatory lemari, yang lumayan makan space juga. meja, dia dapet meja, dan, mejanya, untuk yang tipe ini ya, tipe dua kamar, kita dapet jendela juga nih, kamar anaknya. Ya, kamar anaknya dapet, dapet-dapet jendela juga. Ini menurut gue, penting sih, karena biasanya dapet jendela, cuma sih kamar utama. Ini kamar, anaknya, dapet jendela juga. Jadi kalau lagi galau-galau, anak kita lagi galau, udah mau masuk masa remaja, ada akses buat healing-healing. Ini dia toiletnya, ada di luar ya, karena di luar ada satu toilet, standart ya, standart, tapi sangat nyaman. Buat space ini, tatanannya nyaman, padahal standart sih. cuma bersegi panjang gini aja. Oke. Ini kamarnya gede sih, lega sih. Kamar utamanya. Lega, lega. Ini ya, ini ya, dua highlight-nya nih, gue langsung ngerasakan. Itu adalah, ini kamar spacious, spacious gede. Terus, dia punya jendela segede gaban. Gede banget juga. balik lagi, gue demen sih yang gini-gini, full jendelanya, betul-betul dari atas, sampai bawah, dan lebar. Ini lebih lebar dari yang di lantai satu nih. Tambahan lagi, plus satu. Kamarnya spacious, jendelanya gede, sama ada balkon. Balkonnya juga balkon gede nih. Gue suka nih, balkon-balkon gede gini. Jadi, balkonnya itu gak nanggung gitu. Balkonnya gak nanggung, bukan cuma pajangnya, tapi beneran bisa dipakai. Jadi, kita taruh kursi, kita taruh, apa ya, mungkin burung juga bisa sih. Burung digantung di sini, nyaman gitu. Jadi, beneran bisa dipakai. Sekali lagi, ini rumah tipe 6 loh. Ini lembarnya cuma 6, 6x12. Tapi bisa bikin layout kayak gini, nyaman sih. Dan kita lihat wardrobe-nya, oh, wardrobe-nya gede juga. Wardrobe-nya gede, dan panjang. Bentar. Ini itu bukan, apa namanya, bukan fondasi. Dia bukan fondasi, jadi, ini preferensi ya. Beli lagi preferensi. Kalau gue, gue akan, meskipun walkin klosetnya menarik, tapi kalau ini bisa ditebas, bisa ditebas, dikosongin ya. Gue akan ngosongin ini sih. Jadi, living room-nya, sorry, master bedroom-nya, kesannya lebih luas. Dan, wardrobe-nya, lemarinya, ditaruh di sini. Ini, ya di sini. Jadi, wardrobe segini aja nih. Udah. Tapi balik lagi ya, kalau, barangnya banyak, barangnya banyak, kebalik cewek-cewek kan. Mungkin cewek-cewek lebih suka, yang kayak gini sih. Lebih suka yang dua, kayak gini. Seperti apakah toiletnya? Toilet kamar mandi dalamnya, lebih kecil daripada kamar mandi yang tadi kita lihat di luar. Tapi, cukup nyaman. Yang pasti dia lebih gede dari yang di lantai satu ya, karena mandinya. Nyaman, kita bisa mandinya, nggak tampias-tampias lah. Karena, ininya cukup lebar nih. Jarak antar-antar temboknya. Terus, ada tempat, oh, ada tempat buat naro-naro gini, gue demen nih. Jadi, sabun kita nggak berantakan gitu. Ini buat naro-naro sabun. Oke, oke. Ini, gue udah ngetik lihat ini. Gue jadi ingat. Jadi, teman-teman, ini, ini karena kaca nih ya. Tapi, balik lagi, ini karena rumahnya hook. Kalau, kita belinya yang badan, ambil yang badan, ini kan sih jadi tembok. Makanya ini kok, enak nih, jadi terang lagi. Emang rumah hook tuh, itu ya, ada harga, ada rupa lah. Gue suka sih rumah hook. Jadi, kita memang bayar lebih mahal, tapi kita banyak dapat benefitnya. Terutama pencahayaan, selain dari tanahnya, emang lebih gede juga ya. Nah, jadi ini, layout tentang, layout rumah tipe 6, di Giantara Serpong City. Kalau, kalian, kira-kira gimana? Suka nggak sama model layout rumahnya, yang kayak gini? setelah kita, tadi kita ngeliat layout rumahnya, lihat detail rumahnya, sekarang kita mau, bahas, balik lagi ke, konsep kawasannya. Kalau tadi di awal, gue bilang bahwa, si Giantara ini, dia dekat sama, Exit Toll, jadi Exit Toll, lebih tepatnya Exit Toll 4. Nah, gue mau, teman-teman tau nih, jadi Exit Toll 4 ini, maksudnya tol apa sih? Nama tolnya itu, Sebaraja, atau pepanjangnya, Serpong Balaraja, jadi nanti, kalian bisa lihat di mapsnya, itu plan pengembangan tolnya, itu dari Serpong, lanjut sampai ke Balaraja, dan sekarang, dan ini proyek pemerintah ya, untuk sekarang berhentinya, masih di, Exit Toll 3, yaitu Toll Aion. Dan akhir tahun ini, planningnya, kemarin dari, di berita, juga udah dipublish, plannya di akhir tahun ini, mulai beroperasi, atau trial, si Exit Toll 4, yaitu yang 300 meter, dari Gientara ini. Dan, personally, gue suka sih, sama, sama berita-berita kayak gini, kalau berhubungan sama properti ya, karena, satu, kalau kita ngomong investasi, ngomong investasi, tol itu, Exit Toll, atau tol beroperasi dekat kawasan, itu jadi sentimen yang bagus. Gitu, jadi, apalagi kalau ini nanti, dilanjungkitin sampai ke Balaraja, situ ya, so, mantep lah, dia punya lokasinya. berapa sih, rumah ini gitu, rumah yang kita review tadi, tipe 6x12, ya, mari kita lihat. Jadi, di sini ada dua tipe rumah, 5x12, dan 6x12. Untuk yang tipe 5, tipe 5 itu, layoutnya, mirip-mirip, ya, layoutnya mirip-mirip, cuma beda 1 meter aja, harganya mulai dari 1M, harganya mulai dari 1M, 1M 40-an juta. Untuk yang tipe 6, harganya mulai dari 1,3M, 1,3, nggak sampai, 1,309 sih, tepatnya, ya. Dan, please take note, bahwa ini adalah harga tunai keras, dan harga tipikal, kalau teman-teman nanti, lihat di price list, lihat yang ada luasnya lebih besar, jadi tanahnya nggak kotak tuh ya, ada kelebihan tanah, pasti harganya lebih tinggi. Nah, itu kalau ngomong harga cash-nya, kalau kita mau ambil ini secara cicilan, perumunya apa aja sih, dan cicilannya berapa. Untuk yang tipe 5, tipe 5 itu, cicilannya adalah, kita akan bayar booking fee, ya, bayar booking fee yang biasanya nominalnya nggak besar, terus DP-nya, DP-nya itu dibayarin sama developer, lagi ada promo gitu ya, DP subsidi 10%, terus cicilannya kita bayar, itu adalah, sekitar 6 jutaan, selama untuk tenor 25 tahun. Kalau kita mau lebih cepat gimana? Mau lebih cepat tenornya cuma 20 tahun, 15 tahun, bisa. Cicilannya pasti lebih tinggi. Untuk yang 20 tahun di tujuan juta, untuk yang 15 tahun di sekitar 9 juta. Itu untuk yang tipe 5. Kalau yang tipe 6, cicilannya, buat yang tipe 6, ya, sorry, tipe 6, sama, tanpa DP ini ya, tanpa DP, itu untuk 25 tahun. Cicilannya ada di sekitar 8 juta. Cicilannya ada di sekitar 8 juta. Jadi, yang tipe 5 itu, 6 juta. Yang tipe 6, 8 juta. Terus untuk tenor 20 tahun, tenor 15 tahun, masing-masing lebih tinggi. Yang 20 tahun 9 jutaan, yang 15 tahun sekitar 11 jutaan. Dan, lagi ada promo, untuk cara bayar yang tanpa DP, itu kalian free biaya KPR. Yang mana biaya KPR ini nominalnya bisa sangat lumayan. Jadi, selain dari booking fee-nya ya, ada biaya KPR, itu di subsidi developer. Terus, ada free juga BPHTB. BPHTB ini adalah pajak yang teman-teman harus, keluarin kalau beli rumah. Nominalnya ini 5% si BPHTB ini. Jadi, kita nggak perlu udah pikirin biaya KPR sama BPHTB, udah bayar booking fee sama langsung cicilannya aja. So, nah, harganya segitu. Nah, kalau gue ya, ngeliat tipe 5 sama 6, kalau gue memposisikan sebagai orang yang beli rumah, dan gue mau tinggal kita, kalau tinggal kita, kalau sampai kita beli rumah, kan minimum kita tinggal di rumah itu, 10 tahun lah ya. 10 tahun gitu. Dan gue akan, kalau gue kuat, gue akan prefer ambil yang tipe 6 sih. Ambil yang tipe 6, karena luasnya lumayan, lumayan beda gitu, dan harganya, cicilannya ya, cuman, tanda kutip, cuman beda 2 jutaan. Jadi, gue akan make sure, kalau secara budget cukup, gue prefer ambil yang tipe 6 gitu. Terutama di void belakang, soalnya tadi kita lihat void belakang, buat yang tipe 6, kerasanya beda tuh. Lumayan beda. Dan kalau ada, orang tua datang, terus gue punya anak, lebih enak juga sih, buat yang tipe 6. Itu. Dan terakhir, penilaian subjektif dari gue gimana? Gini, secara, secara lokasi dulu. Menurut gue ya, lokasinya itu sangat superb. Superbnya gini, lo kalau mau, teman-teman kalau ada, kalau mau yang versi premium, ya ambilnya di BSD. Tapi of course, ada perbedaan di sisi harga. Dan karena sekarang jarak itu, ada jarak, ada yang namanya akses. Dan gue sangat ngebeli aksesnya ini. Satu stasiun, dan tolnya. tolnya, gue bilang, lokasinya dia, sangat oke gitu. Jadi, buat kayak, BSD itu sendiri kan, udah kota satelitnya Jakarta ya. Nah ini jadi kayak area satelitnya lagi, dari si BSD itu. Harga, itu ngomongin lokasi. Terus ngomongin tentang harga. untuk rumah 1,3M, dapat tanah 7x12, yaitu 84. Di konsep yang seperti ini, nggak jauh dari BSD, harganya menurut gue sangat reasonable. Dibandingin dengan market price sekarang ya, rumah-rumah di sekitarnya, harganya reasonable. Jadi, lokasi oke, harga reasonable. Terus, yang terakhir adalah, gue akan, kalau gue beli rumah, gue akan lihat dari sisi investmentnya gimana. Ada angle investasinya, apa enggak. Nah, karena ini kawasannya, sekarang, rumah yang, gue lagi dudukin sekarang, ini adalah, kluster pertama, dari, pengembangan tanah yang 109 hektare. Harusnya, ini masih ada nilai investasinya, lebih ada nilai investasinya, kalau kita beli dari awal, daripada beli ketika, kawasan udah jadi. Misalnya, kawasan udah jadi, semua aksesnya, tolnya udah jadi, stasiunnya udah jadi, pasti harganya udah lebih tinggi, dari sekarang. Dan kalau gue beli sana, pasti harganya udah lebih premium. So, buat tinggal, gue lihat, nyaman aksesnya, investasinya, ada nilai investasinya juga. Jadi, kalau berdasarkan lokasi, berdasarkan, harga, berdasarkan sisi investasi, dari 10, gue akan kasih nilai untuk, properti ini, 9 per 10. Ini penilaian subjektif dari gue ya. Itu. So, itu, kita sampai di ujung sesi, review jujur, cari properti. Kalau kalian suka, harus suka lah. Wah, aku sangel-angel si 40G, review rumahnya, subscribe. Oke, subscribe, 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 subscribe. Oke, berhenti, berhenti nonton, subscribe di C. Ya, satu subscribe, kedua, kalian mau kita kemana? Kalau tulis, tulis di komen bawah, kalian mau kita review jujur, rumah di mana? Oke, sekian, sesi review jujur, kali ini, sampai jumpa, di episode selanjutnya, si people, dadah. di episode selanjutnya, di episode selanjutnya, di episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe